Dari mana datangnya the world, datangnya kami dari SWB, datangnya kami dari SWB Bayang-bayang, sayang pandang, akhirnya WB kembali mana Kalablah, janganlah berat, ini aku bercanda doa Lihatlah gaya kami, WB Bayang-bayang, datang dari seminari wacana wakti Pendukung setia anak seminari, satu komunitas semua laki-laki POTESIS, 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 SEMINARIS POTESIS, 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 POTESIS Boleh, 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 boleh Saya udah vaksin dua kali sekarang Udah negatif Selamat datang di POTESIS, podcast teman seminari s MADV2 Kenalan dulu, kita kenalan dulu gue udah lama enggak dipotesisnya Halo teman-teman gue Adi balik lagi gue dipotesis bersama sahabat gue yang satu ini pagi pagi siang sore dan malam dimanapun dan kapanpun kalian menonton video ini nama lu siapa kenalan dulu ya asyik banget nama gue dan di sebelah gue ini kan gue udah kenalan tadi oh iya bener ya gue Adi udah lama lah mereka tahu nah sabar nih depan kita nih ada ada orang yang tamu ya spesial banget tamu spesial Cuma boleh kenalan dulu dong ya gua Gilbert gue wakil jenderal duet lu tingkat berapa lu tingkat berapa gua tingkat 3 kelas 2 sebelahnya siapa nih nih kabar aja yang ini yang ini yang ini ya berkenalkan nama saya acim saya jenderal duet lu tingkat berapa tingkat terakhir kelas 3 asyik ntar lagi bertinggi berjadi jenderal lu enggak 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 kamu gimana ya kan nah pokoknya dipotesis ini kita ngobrol-ngobrol santai aja kita di kemarin sekarang ngobrol serius-serius kita sekarang enjol-ngobrol santai aja udah disediain minum udah abis minum balau ya ngemarin briefingnya kopi sama susu nih sekarang manis sekarang mohon maaf ya bahannya lagi kurang gitu ala kadarnya ini akhir bulan juga nah sabar sebelum kita masuk ke intinya dulu nih sebenarnya orang-orang belum pada tahu sih the webs itu apa mungkin boleh dijelasin dulu apa itu the webs the webs kalau yang kita ketahui ya the webs itu kan the dan webs kalau Jakarta tuh punya gejek Jakarta utara punya injemania Persebaya punya bonek seminari tuh punya the webs the webs itu kan artinya jaring ya kita tuh menjaring komunitas merekatkan sama komunitas untuk memberikan dukungannya kepada temen-temen yang bertanding gitu keren banget juga tidak hanya di lapangan tapi juga mendukung teman-teman seminaris semua di dalam panggilannya keren banget cepet nih kacau ya cocok banget lu bert ah aja aja ini ya Cano mau nanya lagi nih kayaknya nih Oke, jadi The Waves, dia merekatkan komunitas dan saling mendukung lah ya. Tapi sebenarnya apa tujuannya The Waves itu? Ya itu tadi, artinya Waves sendiri aja merekatkan. Jadi tujuannya itu mau merekatkan teman-teman satu komunitas itu untuk ya membangun relasi sekaligus mendukung teman-teman yang ada di lapangan yang bertanding untuk memberikan semangat. Biar teman-teman yang di lapangan juga bertandingnya itu semangatan. Jadi walaupun nggak ikut, tetap berkontribusi gitu? Walaupun nggak ikut wawah, tetap memberikan semangat, tetap memberikan dukungan. Seperti kayak ini, apa? Pemain bayangan. Iya, bisa. Dibisain aja ya teman-teman. Jadi ini salah satu yang menarik dari The Waves adalah tadi ya tagline-nya. Bukan hanya mendukung di lapangan, tapi juga mendukung di panggilan. Itu salah satu hal yang membuat berbeda dari supporter-supporter lain. Kalau yang lain cuma di pinggir lapangan, kita juga di panggilan. Betul. Jadi ada relasi dan afeksi khusus dari kita satu sama lain sebagai semangat. Jadi mendukungnya itu nggak berhenti di lapangan gitu. Nanti setelah balik lagi menjalani hidup di komunitas, tetap mendukung dalam kesaharian, dalam suka cita bersama, kebahagiaan. Itu dia. Ada rohania gitu. Manggil bertanya satu ini. Oke, nah terus, kan sekarang pandemi ini. Iya. Kira-kira The Waves itu sekarang gimana kondisinya, situasinya. Terus, gimana caranya The Waves tetap mendukung satu sama lain, walaupun sekarang nggak ada pertandingan-pertandingan yang main bola dan segala macem. Itu gimana? Jujur, dari gue, dari yang dirasakan, Jujur, itu honestly gue ngerasa kayak banyak sih kayak banyak hal nggak bisa dilakuin. Banyak hal jadi kayak harus tertunda. Banyak hal jadi kayak kebahagiaan kayak dulu kan bisa ada Gone Face, gimana ada The Waves, ada Laskar gitu, bareng-bareng. Sekarang Gone Face online, terus banyak juga lomba-lomba online semua berkat karena COVID ini. Tapi mungkin walaupun ada rasa sedihnya, ada rasa nggak suka dengan keadaan ini, tapi The Waves sendiri itu tetap mencoba. Karena tadi seperti udah dijelaskan oleh Gilbert, The Waves itu nggak sekedar mendukung di lapangan, mendukung di perlombaan, tapi mendukung juga di panggilan. Dan kita juga kan di seminari ini punya kegiatan-kegiatan kayak horse, Horis, itu kan dari situ kita bisa nyanyi-nyanyinya juga ada kan, dukung-dukung satu sama lain juga kan. For your information guys, Horis itu hari, olahraga, seminaris. Horis itu pekan olahraga, seminaris. Yang beda apa tuh? Yang beda, kalau hor itu pekan, kalau por itu, eh kalau hor itu hari, kalau hor itu pekan. Kurang minum kopi. Minum, minum, minum. Minum dulu dong. Jangan dong. Ini kamu ya, nanti dimarahin saya sama produsernya. Oke. Ini tadi ya itu, karena pandemi ini, jadi kita gak bisa secara langsung mendukung, tapi kan dukungan bisa lewat doa, kita bisa tetap ketemu teman-teman komunitas yang lain, tetap beri semangat. Nah, betul. Kamu ngomongin sesuatu lagi gak? Kalau gue sih mau nanya gitu. Kalau selama offline gitu kan, Acim, Gilbert, itu mendukung teman-teman ya, beserta anggota deweb selainnya itu, itu kan berseragam gitu. Kalau selama offline ini, mendukungnya itu... Selama online? Iya, selama online ini tuh, gimana gitu? Buat seragam kah? Atau mungkin, membuat masker gitu, khusus pandemi gitu. Sabar, saya translatin dulu ya. Ya, itu makanya baju. Kan offline kan bikin baju, bikin baju, terus seragam gitu. Kira-kira kita bikin lagi gak? Ini kan dulu nih, pas gue macim KPP, yang dipakai Gilbert sama tuh. Terus ini yang pas, Cano KPP gitu. Coba lo, dijelasin dulu, sebagai official dewebs itu, kita bikin baju lagi gak nih? Sebenarnya, ini sedang dalam proses. Dalam proses. Bajunya desainnya udah ada. Udah ada. Iya. Desainnya udah ada. Nanti ada muncul sih nih. Lebel, lebel, lebel. Dan, kebelak-lebar. Jangan dong, lebel ke channel dulu. Jangan percini, Bert. Bagi dong, bagi dong. Pecah, dear. Oke, jadi nanti... Susah datu yang disarang. Ya, tadi bukan... Tadi gak ada rencana sebenarnya buat gitu ya, tapi... Gapapa, buat seneng-seneng. Tapi, baik lagi. Jadi, desainnya udah ada, terus itu juga prosesnya sampe udah ada desainnya tuh dari official tuh jadi biar lebih meramaikan juga suasana. Bahkan sebelum adanya bajunya itu, kaosnya, itu juga mengadakan sembara, mengadakan kayak... Komunitas jadi diajak bener-bener ikut terlibat. Bahkan gak cuman sekedar mendukung tadi. Jadi bener-bener kayak... Ya, karena dengan menjadi anggota komunitas sebenarnya itu otomatis juga menjadi bagian dari Dwebs itu sendiri. Jadi, bener-bener diajak itu terlibat dengan kayak adanya sayembara pemilihan baju Dwebs. Terus juga... jadi sebelum ada sayembara juga ada vote... ee... pembuatan ini, desain dulu. Jadi, temen-temen komunitas tuh siapa aja boleh bikin desain, terus nanti dia jadiin sayembara. Terus, kemarin juga udah dipilih satu kaos yang bakal di... bener-bener di... di... dipilih. Minum dulu cim. Udah abis. Tadi pajangan doang itu. Kayaknya bisa pun aku. Kayaknya nanti... mungkin... kira-kira bulan inilah. Bulan ini bener-bener nanti bajunya udah bisa dipake. Akhir bulan September lah ya? Iya. Oke. Mungkin nanti tungguin aja temen-temen desainnya. Cuman juga bisa mesen. Bisa mesen. Kalo mau mesen, kontaknya ke siapa? Ke Radit. Ada obis yang lain. IG-nya? Instagram-nya... aduh... Alban Radit. Iya, Alban Radit. Oh iya. Ini aja pokoknya kalo mau IG-nya ada... IG-nya WB Mania ya? Bang, editor tolong bang. WB Mania. Ada di sini nih. Nincan, di sini. Nah, terus, kita mau sedikit bernostalgi-an tentang masa-masa offline. Lo ngerasain offline kan? Ngerasain dong. Iya, kita semua ngerasain offline berarti ya? Iya. Selama offline itu kan kita mendukung dan banyak lagu yang dibunyikan. Kira-kira dari Gilbert abis itu Kak Cim. Satu lagu yang paling diingat dan paling punya momen yang berharga. Oh, ini udah lihat laganya kami. Lihat laganya kami. Kenapa tuh? Itu nyanyi tuh kayak... Komunitas tuh nyanyi-nyanya kalo udah lihat laganya kami tuh kayak paling semangat gitu. Terus sama datangnya... Dari mana datangnya The Web. Yang nanti ada di depan video. Atau nggak di belakang video. Di tengah-tengah mungkin bisa. Tapi tinggal minta editornya aja di mana-mana. Depan aja biar lebih gampang. Lihat laganya kami dan dari mana datangnya The Web. Oke, kalau Cim gimana Cim? Kalo gue sih, pertama, Lihat laganya kami. Lihat laganya. Semua lagu favorit. Semua lagu juga memberikan banyak kesannya sendiri gitu. Tapi yang paling emang bener-bener terasa tuh emang bener-bener lihat laganya kami gitu. Lihat laganya kami saat kayak... Lu nyanyi di hall gitu. Tempat yang kayak bener-bener bergema. Terus lu nyanyi Lihat laganya kami. Komunitas loncat-loncat bareng gitu kan. Mata penonton tertuju gitu. Sebenernya kalo gue sih gak begitu fokus al matahal. Jadi emang ya... Emang karena saat nyanyi lagu itu tuh... Kayak kita tuh bener-bener punya dunianya sendiri gitu. Kayak penyanyanya dunia sendiri. Dimana kita bener-bener ya... Pengen luarin semua yang kita punya. Pengen luarin semangat semua yang ada di dalam diri. Terus bener-bener disalurkan ke temen-temen yang sedang bertanding. Dan emang lagu itu tuh kayak... Kita bener-bener nunjukin diri kita banget gitu. Bener-bener kayak loncat-loncat. Bener-bener masa muda banget lah. Terus lagu selanjutnya tuh lagu ini. Lagu Maju Maju Maju. Enja! Karangan Acim sendiri. Kenapa tuh? Karena pertama... Itu lagu-lagu saya sendiri buat gitu. Lagunya kayak gimana sih? Lagunya dong. Lagunya kayak gimana sih? Itu... Angkat General Angkat. Kita boleh nyanyi disini? Boleh-boleh. Tau kan? Tau-tau. Ini gue angkat deh. Iya. Yuk, satu. Maju, maju, maju. Dan tak pernah mengeluh. Karena kami. Ada untukmu. Kau adalah satria bagiku. Di manapun itu. Menyerah bukan kawanku. Berpasrah bukan dirimu. Patah menyerah itu saudaraku. Kemenangan adalah tekadmu. Maju, maju, maju. Dan tak pernah mengeluh. Tukup. Terlalu panjang durasi. Kesian ntar produsernya ya. Tapi kalau berhentiin berk. Yaudah, maju, maju. Data. Benar banget. Ya, pokoknya... Ya... Lagunya itu saya bikin kayak pas lagi mandi. Saya waktu itu bikin pas lagi mandi. Kepikiran aja saya pengen memajukan. Jadi kayak maju-maju aja kayaknya pas. Terus... Ya, saya tulis. Terus saya... Akhirnya ajuin waktu itu ke Jendral sebelumnya. Siapa tuh Jendral sebelumnya? Ya, pokoknya... Ya... Karena... Itu lagu sendiri juga. Terus prosesnya saya juga bener-bener ngasain banget. Walaupun saya juga kadang suka lupa-lupa nadanya. Tapi karena saya sering nyanyiin temen-temen saya pada tau. Jadi saya tanyain lagunya gimana ya. Terus temen-temen angkatan saya tahu gitu untungnya. Jadi... Lagu itu bisa selamat. Bisa juga bertahan sampe sekarang. Ya, dua lagu itu sih yang... Kayak... Bagi saya bener-bener... Apa ya... Memberikan nilai tersendiri bagi saya. Oke. Lo ada yang mau nanya lagi nih? Cukup sih. Cukup lah ya? Oke. Terima kasih temen-temen The Waps. Belum. Ternyata segitu doang ya. Tahu. Masa aku udah. Tadi mending lanjutnya lah. Lagunya dilanjutin ya berpanjang kan. Kan saya bilang dilanjutin aja. Jadi Gilbert yang berhenti. Mungkin tadi kelihatan muka Cano itu tadi masih banyak pertanyaan. Oh. Emang mukanya perlu dipertanyaan. Eh, maksudnya emang banyak pertanyaan. Saya padahal pengen ini. Apa? Pengen ngasih penjelasan lagi. Nah, apa tuh penjelasan? Sejarah. Oh iya. Sejarah The Waps. Sejarah The Waps. Oke, gimana? Silahkan, Nacim. Nggak disiapin sebentar. Ini kita spontan aja. Nggak ada briefing. Betul. Gimana sejarah The Waps? Sejarah The Waps tuh kira-kira... Kira-kira saat angkatan 12. Itu pada masa aja tuh sedang banyaknya lomba yang diikuti gitu. Terus, teman-teman yang tidak ikut bertanding itu mereka memiliki inisiatif. Mereka memiliki ide. Gimana kalau misalnya kita bikin identitas. Identitas untuk pendukung dari Seminari Menengah Wacana Bakti ini untuk mendukung teman-teman yang sedang bertanding gitu. Dan akhirnya mereka memutuskan nama The Waps. The Waps. Yang dulu tulisannya The Wb. Terus Roti S. Terus, ya akhirnya DOS juga bisa bertahan sampe sekarang walaupun banyaknya gejolak, banyaknya tekanan, banyaknya... Ancaman. Ancaman. Tapi akhirnya bisa bertahan gitu terus sampe sekarang. Bahkan bisa terus berkembang, semakin banyak bendera, semakin banyak kaos-kaos, semakin banyak lagu-lagu. Mungkin sekarang juga jumlahnya udah hampir atau lebih dari 30 gitu. Terus juga... Boleh dinyanyiin semua, Cim. Nanti aja lah. Terus, akhirnya DOS juga bukan sekedar mendukung juga, bisa juga menjadi tempat, sebagai tempat komunitas tuh saling bener-bener mencurahkan semua ide-idenya, semua semangatnya disitu. Kreativitas dan juga fungsi teman seperjalanan ya. Tuh. Memain bayangan. Ancaman kesini makin reflektif banget ya. Iya, terima kasih loh. Kebetulan disini ada tulisannya, Bert. Jadi bisa di YouTube, ada ininya lah. Lu ada ini nggak, Bert? Sejarahnya? Lu tahu sejarah apa lagi? Nggak tahu. Kalau dari... Nanti dijelasin di YouTube kok ada di YouTube-nya media. Montonnya di mana? Linknya kasih dong. Nanti linknya ada di deskripsi, teman-teman. Media sebenarnya bener-bener. Atau thumbnail lah mungkin di sini nih, thumbnail. Oke. Nah, karena waktunya sudah lewat nih. Oh, iya tadi sih juga udah liat produser kayaknya. Eh, gini-gini. Baterai habis kayaknya. Jadi time out dulu. Jadi, terima kasih teman-teman. Terima kasih, guys. Atas partisipasinya dan inisiatifnya. Nggak sih, kita yang inisiatif. Perdatangannya di podcast teman seminaris ini. Semoga dari The Webs ini banyak yang tertarik menjadi seminaris. Kalau mau jadi seminari, daftarnya kemana, bro? Ke, buka aja websitenya seminari. www.seminariwacanabakti.com Atau cek Instagram-nya seminariwacanabakti itu wacanabakti. Kalau YouTube-nya? YouTube-nya ada juga media seminariwacanabakti yang akan menampilkan podcast ini, teman-teman. Emang nontonnya kan di sini. Lupa, Shay. Berarti jangan lupa di-subscribe. Pokoknya jangan lupa di-subscribe, like, share, and comment ya. Lonceng notifikasinya dinyalain. Iya, bener banget. Oke, satu kata buat The Webs. Satu kata buat The Webs. Luar biasa. Luar biasa. Acim, satu kata buat The Webs. Satu kata buat The Webs. Panjang umur lah. Panjang umur. Dua kata itu. Gak apa-apa. Satu kata buat The Webs. Amazing. Amazing. Oke, satu kata dari gue buat The Webs, kece. Terima kasih telah menonton podcast ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video potesis selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Subscribe terus sampai dapat silver button ya. Amin. Oke, terima kasih, teman-teman. Facebook.